Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua gimana kabarnya Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Wah gak kerasa nih udah mulai tahun 2023 Gimana persiapannya Udah mulai prepare resolusi Atau malah gak bikin resolusi sama sekali Ayo kita tetap semangat ya Semoga di 2 tahun 2023 ini bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya Dari segi kesehatan, keuangan, dan kehidupan Nah pada kesempatan kali ini Saya ingin men-share untuk planner Dan juga perlengkapan untuk budgeting di tahun 2023 Tidak banyak perubahan tapi ini ada yang baru Yaitu bagian budget planernya Ini bikin sendiri ya Untuk halaman pertama diawali dengan yearly goal Ada financial goal dan juga personal Ini yang kedua yearly goal financial Long term dan short term Ini year at a glance Ini untuk overview dalam 1 tahun Untuk income, saving, sinking fund Kalau ini yang masing-masingnya Ini income overview dalam 1 tahun Saving overview dalam 1 tahun Kemudian ini saving challenge Overview dalam 1 tahun Untuk seeking fund Overview dalam 1 tahun Next ini saving overview lagi Kalau ini yearly expenses Jadi dalam 1 tahun Misalnya pengeluaran yang besar di mana aja Misalnya contohnya April April itu lebaran insya Allah Kemudian julia Juli kurban Terus misalnya mau vacation kapan Atau bayar pajak Atau bayar kontrakan Atau apa Nah ini bisa dicatat di yearly expenses ini Kemudian ini kalendarnya Kalendar 2023 Nah ini kita langsung masuk ke planernya Planner budgetnya ya Ini monthly nya Dalam 1 bulan Ini untuk bulan Januari ya Langsung ke budget planner Diawalin ini yang atas Itu untuk income Yang bawahnya fixed dan variable expense Kemudian Untuk saving dan invest Yang bawah itu untuk sinking fund Next itu untuk saving challenge Dan yang terakhir yang bawah Itu untuk overview dalam tiap bulannya Biar kita tahu sekitar presentasinya Nah itu untuk tiap bulan sama semua ya Untuk budget planernya Next ini untuk saving challenge book Untuk yang teman-teman yang udah ngeliat video di sebelumnya Pasti udah liat juga Untuk buku ini Ini bikin sendiri juga Dan saya juga jual Cuma untuk yang buku yang saya pegang ini Ini custom ya Karena isinya ada banyak banget Saving challenge Dan juga tracker untuk saving juga Saving challenge 20 juta Untuk tracker kurban Untuk selanjutnya Ada Banyak sekali pokoknya isinya Ada untuk wedding Haji Rumah Retirement Ini Ada banyak Jadi ya Ini semuanya untuk Trackernya disini Insya Allah nanti Pakainya ini Teman-teman kalau tertarik Bisa liat di description box ya Kemudian ini untuk Wallet organizer nya Masih pakai yang Baru dipakai kemarin juga Baru dipakai di Desember Ini buku dari Dompet Pintar Tapi kalau isinya Saya pakai Cash envelope Dari Lily Nuri Semuanya Produk yang saya pakai Semuanya saya udah simpan Di description box juga Oke Next Ini binder-bindernya masih sama Gak banyak perubahan Buku binder saving challenge Sama Untuk di buku yang ini Ada Tiga saving challenge Dan juga ada bank Jadi uang back to bank Ada disitu Ini sinking fund Sinking fund nya juga Overall masih sama Kurban Idul fitri Skin care Home appliance Medical Vacation Gift Untuk yang di Binar Pink Masih sama Kemudian untuk yang Bagian family Juga masih sama Setiap anggota keluarga Dan ada Ince Rainy day Nanti ada Kategori baru sih Wedding Wedding nya Tapi buat Wedding adik Kemudian Untuk bagian saving Juga sama Ini kategorinya Masih sama Semua Tapi ada Tambahan Dua di belakang Yaitu untuk College Untuk college A Sama college AA Ini dua-duanya Dana kuliah Yang Udah dikumpulin Dari saving challenge Yang berakhir Di akhir tahun Kemarin Ini untuk Trackernya aja Biar kita tahu Dananya itu Ada dimana Gitu Kemudian Untuk Binder selanjutnya Ini untuk Resin binder A6 A6 Ini ada Empat saving challenge Yang dijalanin Dari Roll the dice 50 amplop Bingo Sama ada B saving challenge Teman-teman yang Tertarik untuk Resin binder Udah ada Di description box Juga Kemudian ini Untuk monthly challenge Juga Ini rencananya Untuk tambahan Dana Dana college Juga Ini dananya Monthly challenge Ini Pakai Dananya Langsung di awal Saving challenge Ini udah dijalanin Baru 1 bulan Jadi nanti Insya Allah Berakhirnya di November Semoga bisa Lancar Kemudian Untuk Tools yang terakhir Ini untuk 3 juta Challenge Ini Isinya ada 33 envelope Kalau gak salah Angkanya Nominalnya Beda-beda Nanti Uangnya bisa Dimasukin ke envelope Sesuai dengan Nominal yang Tertera Kalau di total Nanti kalau udah Full semua Totalnya Harusnya 3 juta Rupiah Oke Kurang lebih Toolsnya Ini sih Semuanya Nah sekarang Kita langsung Bahas Langsung Ke budget Planernya Langsung Kita lihat Ke budget Planer Aja Kita sambil Geser Semuanya Kita Awalin Di Buku Ini Oke Kita Bahasnya Untuk Yang Goal Tentunya Siapa Kali Teman-teman Bisa Tertarik Dan Semangat Untuk Bikin Goal Di Tahun 2023 Ini Kita Langsung Mulai Aja Untuk Bagian Pertama Yaitu Financial Goal Untuk 2023 Diawali Untuk Yang Pertama Emergency Fund Fully Funded 12 Kali Pengeluaran Nah Untuk Di Tahun Ini Challenge 20 Juta Karena Kurang Lebih Kurang Nominal 20 Juta Untuk Bisa Fully Funded Dan Semoga Gak Kepakai Kalau Gak Bener-bener Arjen Nanti Ada Challenge 20 Juta Nah Challenge 20 Jutanya Ada Di Buku Saving Challenge Kemudian Personal Saving Fully Funded 15 Juta Finishing Challenge Yang Udah Dijalanin Beberapa Bulan Kemarin Fully Funded Dan Semoga Gak Kepakai Kalau Kecuali Arjen Untuk Orang Tua Kemudian Untuk Education Fund Kakak Aisyah Bisa Saving Minimal 8 Juta Untuk Education Fund Abas Juga Bisa Minimal 7 Juta Kemudian Untuk Saving Challenge Yang Dijalanin Yaitu Ada Sembilan 9 Saving Challenge Bisa Full Complete Semua Di Akhir Tahun Kurang Lebih Kalau Bisa Full Semua Itu Up to 15 Juta Kurang Lebih Dan Hopefully Di 2023 Ini Bisa Finish Semua Next Untuk Retirement Bisa Minimal Saving 8 Juta Kemudian Untuk House Saving Minimal 5 Juta Karena Ya Kan Target Yang lain Banyak Jadi Target 5 Juta Aja Kemudian Untuk Restart Dan Haji Kodarullah Kita Harus Restart Lagi Nah Untuk Di Tahun 2023 Ini Target Nggak Muluk Muluk Yaitu Sekitar 2 Sampai 4 Juta Insya Allah Semoga Allah Mudahkan Dan Yang Terakhir Untuk Financial Goal 2023 Yaitu Nyampe Network Bisa Increase Bisa Nambah Tabungan Kurang Lebih 50 Sampai 75 Juta Untuk Di Tahun 2023 Semoga Aja Lancar Balik Lagi Kalau Untuk Goal Dan Kita Biar Konsisten Ini Fokus Sama Tujuan Kita Nggak Usah Ngeliat Orang Lain Karena Bikin Kita Nanti Nggak Semangat Next Ini Untuk Bagian Personal Goal 2023 Ada Beberapa Yaitu Untuk Islam Yaitu Pengembangan Diri Di Bagian Rohani Yaitu Keislaman Goalnya Banyak Tambah Hafalan Hafalan Surat Lebih Mantep Lagi Di Just 30 Hafalan Hadis Hafalan Doa Doa Kemudian Rutin Tahajud Sholat Duh Kemudian Sholat Rawatib Dan Juga Sholat Di Awal Waktu Dan Kajian Rutin Minimal Satu Sampai Dua Kali Dalam Seminggu Rajin Mencatat Kurang Lebih Begitulah Untuk Yang Bagian Islam Untuk Health Minimal Workout Dua Sampai Tiga Kali Dalam Seminggu Nggak Harus Workout Minimal Ada Jalan Dalam Sehari Itu Berapa Menit Kemudian Makanan Sehat Jadi Kurangi Goreng Gorengan Kemudian Banyak Minimum Banyak Minum Sekitar Dua Liter Dalam Sehari Kemudian Target Yang Jelasnya Lose Weight Tiga Sampai Lima Kilo Dalam 2023 Dua Kali Ya Insya Allah Next Itu Untuk Fun Self Improvement Untuk Rajin Baca Untuk Di Tahun 2022 Kemarin Tergolongnya Baca Itu Rajin Bisa Sampai 50 Buku Kayaknya Tapi Itu Mix Dari Buku Non Fiksi Sampai Buku Fiksi Sampai Komik Pun Masuk Karena Termasuk Hobi Banget Baca Itu Join Web Online Class Kemudian Juga Untuk Fokus Ke Umu Aisyah Budget Kemudian Untuk Family And Home Rajin Masak Minimal Ada Libur Boleh Satu Sampai Dua Kedam Seminggu Stimulasi Anak Quality Time Dan Diklater Barang Di Rumah Gak Gampang Menimbun Barang Semoga Allah Mudahkan Dan Masih Banyak Lagi Personal Goal Kurang Lebih Ini Overall Untuk Goal Di Tahun 2023 Muluk Muluk Mungkin Bagi Sebagian Orang Iya Tapi Ini Untuk Pertimbangannya Udah Cukup Matang Untuk Yang Bagian Goal Ini Karena Setelah Perhitungan Insya Allah Kalau Memang Jalannya Bisa Dimudahkan Bismillah Semoga Di 2023 Ini Semua Goalnya Bisa Tercapai Kita Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Semua Yang Kita Rencanakan Dan Cita-citakan Bisa Berjalan Dengan Lancar Ya Teman-teman Kita Terus Semangat Semoga Tetap Semangat Ini Masih Di Awal Tahun Ini Kita Berbagi Energi Positif Supaya Kita Bisa Lebih Baik Lagi Dari Tahun-tahun Sebelumnya Oke Untuk Budget Plan Financial Goal Di Tahun 2023 Untuk Video Kali Ini Udah Selesai Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warah Warah Berkatu